Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Mas Bujung lagi disini, selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya, hari ini kita akan melihat bagaimana ritme ini berpengaruh terhadap frekuensi, bagaimana sebuah ritme nafas ini masih yang frekuensi, lalu logik-logik apa yang sedang terjadi pada saat itu dan apa yang ingin ditunjukkan oleh perubahan ritme pada frekuensi itu. Saya akan share screen secara total saja biar enak semuanya, ini share screen secara total, secara total itu artinya sebuah screen saya ada di sini saat ini. Pertama saya akan gunakan alat ukur HRV, Anda bisa gunakan polar H10 sebagai standar de facto nya atau turunan dari itu ada juga bisa pakai yang lain seperti wahu, suntogar, mitri, atau mungkin kito atau mungkin alat-alat lain yang memang dirasa cukup bisa untuk menghasilkan data HRV. Perlu diketahui bahwa tidak semua alat ukur HR itu menghasilkan pengukuran HRV ya, jadi tidak semua alat ukur HR itu menghasilkan alat ukur HRV. Ini harus dipahami, maka diutamakan cari yang memiliki alat ukur HRV. Saya akan masuk pada Elite HRV, ini aplikasi memang selalu kita pakai dari 10 tahun lalu dibandingkan yang lain ya. Di sini ada Heart Rate Plus, ada Post Express, ada Tobias HRV, ada Ice Lead, ada Mindbred, HRV Expert, several HRV dan sebagainya. Ini semua saya pakai, tetapi diantara semuanya yang paling favorit adalah Elite HRV. Hal ini karena dia bisa mengekspor raw datanya. Dia bisa mengekspor raw data. Jadi hasil pengukuran apa adanya itu bisa dikirimkan ke email kita, bisa kita download dalam bentuk raw data. Nah keuntungannya adalah raw data ini nantinya bisa dibuka di aplikasi lain, seperti misalnya aplikasi kubios laptop. Nah seperti ini, ini kubios laptop. Ini berbeda dengan kubios versi Android walaupun sama-sama dari kubios. Tetapi saya lebih suka menggunakan versi desktop untuk analisa karena dia lebih detail dan lebih banyak variable atau parameter yang bisa dianalisa dari situ. Oke. Misalnya, misalnya, ini saya ingin mengukur let's say 3 menit ya. Misalnya saya text test, kemudian Oke, saya start reading. Lalu saya melakukan aktivitas normal ya. Desk normal ini misalnya saya nonton YouTube, gitu ya. Atau mungkin saya buka-buka jurnal, misalnya, ya katakanlah baca-baca. Misalnya ya. Bluting, exercise, contoh saja. Misalnya saya buka ini, kemudian ini aktivitas normal saja. Saya ngobrol, saya ngomong. Ini hanya untuk mendemonstrasikan 3 menit aktivitas biasa ya. Tidak perlu ada melakukan apapun. Tidak perlu ada pengaturan nafas apapun. Tidak perlu cukup lakukan aktivitas secara biasa ya. Setelah itu kita akan lihat berapa frekuensi yang dibentuk pada saat kita sedang melakukan aktivitas normal. Ini baru satu menit ya. Ya nggak pelas buka lagi yang lain. Misalnya, saya buka ini. Saya katakanlah review. Bisa baca-baca. Contoh-baca. Ini contoh-contoh. Meditasi gitu ya. Saya baca, nanti saya lihat jurnalnya. Kemudian saya misalnya buka lagi yang lain. Kemudian misalnya baca-baca lagi. Di sini ada clinical trial. Meditasi bagi para pendagang sehatan. Kemudian apalagi yang menarik biasanya. Ini nanti bisa apa saja. Bisa apa saja. Atau mungkin saat ini saya lagi ngopi. Di depan saya lagi ngopi. Saya suruh betul kopinya. Ini saya ngopi V16 ya. V60. Untuk jenis kopi Mbak Jawa. Saya memang favoritnya yang enteng-enteng. Seperti Gayo gitu. Nggak suka yang terlalu berat. Yang enteng-enteng aja ya. Oke, 21 menit sudah. Kemudian misalnya saya buka Yahoo ya. Kemudian saya cek-cek email. Ya, editing mah. Apa saja, apa saja. Oke, saya lihat sini. Sudah sebentar lagi. Karena kita tiga menit saja ya. Kita tiga menit. Nanti tiga menit ini kita akan lihat bagaimana cara meng-exportnya. Bagaimana cara masukkan di dalam bio dan sebagainya. Oke, tiga menit. Dengan posisi ngomong apa, baca, minum kopi dan sebagainya. Oke, saya stop. Kemudian saya view all data. Oke, ini posisi tiga menit saya. Tiga menit saya ya. Kemudian saya save datanya di sini. Lalu saya masuk ke menu home. Data yang tadi, yang tadi ingin saya export ke lain. Ke aku bios misalnya. Nah ini enaknya di Elite HRV adalah saya bisa mendapatkan raw data. Caranya bagaimana untuk meng-export. Klik dari pojok kanan atas. Klik sini. Lalu di bagian export data di klik. Nah, di sini. Please check your internet connection. Oh iya. Ini belum saya nyalakan koneksi internetnya. Nggak langsung nyalakan dulu ya. Ini kalau sudah. Saya klik export data. Klik. Tunggu beberapa saat. Your data has been exported. Please check your inbox. Jadi sekarang di sini datanya sudah di export ke email. Email yang mana? Email yang dipakai untuk mendaftarkan ini. Mendaftarkan akun ini. Email itu nanti yang dipakai. Ya. Jadi saat Anda mendaftarkan di aplikasi Defevere pertama kali, itu akan pakai email. Ingat-ingat emailnya apa. Nah, itu dikirim ke situ. Nah, kebetulan saya pakai email Gmail. Jadi saya akan masuk dulu ke Gmail. Yang nanti Gmailnya itu akan saya forward ke sini. Ya, Anda bisa langsung download kan. Bisa langsung download. Tapi pada kasus ini, nanti sejimanya itu akan saya forward ke sini. Baru nanti saya akan download. Saya akan download. Jadi kalau lihat di sini, ada satu email sini. Satu email. Yang saya klik. Kalau nanti ada di link ini, tinggal di klik saja. Oke. Tapi untuk kasus ini, supaya nanti dia akan di depan. Ini saya forward saja ke hubungan saya. Oke. Sudah saya forward. Supaya nanti saya bisa buka dari sini. Saya tinggal tunggu saja atau saya refresh. Lepas saat sampai jam refresh. Nanti hasil dari link yang tadi di forward itu, maksudnya akan masuk. Akan masuk. Dan bisa kita klik untuk download. Nah, selama waktu hidup dari link yang disiapkan itu adalah 4 jam. Nah, ini sudah masuk ke sini ya. Di sini. Waktunya 4 jam. Ini kelihatan di sini ya. Oke. Dari saya ini, ada forward dari link airframe. Oke. Saya klik. Nah, ini saya klik satu kali di sini. Link ini usianya 6 jam. Jadi selama 4 jam, dia otomatis akan expire. Jadi Anda harus export lagi. Saya klik. Berapa saat. Nah, saya masuk ke sini. Ya, kalau di saya ini kebetulan settingnya tidak mengizinkan untuk semua bisa di download. Maka saya harus manualkan. Ini setting saja. Mungkin kalau di Anda, di browser Anda bisa langsung otomatis. Kalau di saya, saya setting supaya semua yang otomatis download itu tetap perlu notifikasi dari saya untuk keep atau delete. Jadi, keep sini. Oke. Oke ya. Nama file-nya export 11. Kemudian saya buka. Export 11. Saya cut saja. Anggaplah saya masukkan ke misalnya file folder temps di sini ya. Saya paste ke sini. Nah, sini ada export 11. Kemudian saya klik kanan. Kemudian saya ekstrak. Nama file-nya export 11. Oke. Sini ya. Export 11 folder 1 official. Nah, sini ada banyak sekali. Karena dia sebenarnya menunjukkan sebanyak apa. Yaitu yang ada pada previous logs-nya. Sini. Yang ada pada previous logs-nya. Jadi, yang ada di sini semua di export. Sepanjang ini semua di export. Jadi, kalau misalnya ada 100 ya 100. Ada 1000 ya 1000 gitu ya. Jadi, itu di export semua. Nah, nama file-nya. Kalau kita lihat di sini polanya. Ini berdasarkan tanggal bulan tahun. Ini ada jamnya 10.43 barusan ya. Jadi, di sini ada tanggal bulan tahun. Jadi, kalau kita bisa export di sini. Nah, ada kan 10.43. Ya, kelihatannya jam 10.43. Tahun 2002, bulan Februari 28. Jadi, kita pengen ambil ini saja tadi. Ya, berarti yang lainnya bisa saya delete. Supaya tidak mengganggu pemandangan. Ya, saya delete. Nah, hanya ini saja sekarang. Oke. Kalau sudah, ini saya copy. Kemudian, saya buka kubius. Lalu, saya arahkan foldernya ke folder yang tadi. Ya. Tanggal 28, bulan Februari 10.43. Saya buka. 3 menit data. Berapa saat. Nah, seperti ini. Oke. Tengah kelihatan ya. Jadi, fluktuasinya terlihat sekali di sini. Situasinya kelihatan sekali di sini. Jadi, kita bisa lihat. Saya maksimaliskan dulu. Biar. Oke, Bang. Ini fluktuasinya terlihat. Bagaimana saat lagi ngomong. Dan saat lagi ngobrol. Jadi, frekuensinya ini acak sekali. Ini kan frekuensinya acak sekali. Ya, memang begitu. Memang begitu. Memang begitu. Umumnya ya, dalam kesaharian kita, frekuensinya itu ya kayak gitu. Ya, frekuensinya kayak gitu. Fekuensinya acak lah istilahnya. Nah, acak ini berarti fluktuatif. Berarti fluktuatif. Berarti fluktuatif. Ya kan. Nah, dengan nafas ritme yang seperti ini nantinya akan kita rapihkan. Kita manual kan untuk kita rapihkan. Misalnya ya. Misalnya. Kita akan intervensi dengan ritme 55. Saya akan buka lagi. Atau dari sini. Kemudian saya akan pakai dari YouTube saya audio ritme 55. Kurang lebih tiga menit saja ya. Ya, anggap lah pakai yang mana saja lebih bas. Nah, dikatakanlah ini ya. Oke. Ini saya take test dulu. Saya tuh saya akan lakukan ritme 55 selama tiga menit. Karena tadi saya ngobrol santai, baca, jurnal, nonton video dan sebagainya. Di rumah telepon dan sebagainya. Sekarang saya akan start reading. Saya play di sini. Kemudian saya start reading. Lalu saya mulai latih ya. Tiga menit ya. Tidak. completely dibuat. Kita sebelumnya. Tidak كان menginggaan situasih dengan sedang yang bahasa. Tidak ini encampak panas, dan segu perukat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian data ini saya ekspor. Data ini saya ekspor. Seperti biasa masuk ke aleman home. Lalu klik icon di sebelah kanan atas. Itu biasanya icon Anda ke foto Anda ke profil Anda. Klik. Kemudian di ekspor datanya. Saya ekspor data. Saya ekspor data. Saya ekspor data. Klik. Setelah itu saya buka di sini. Kita tunggu beberapa saat forwardnya. Oke. Masuk ya. Saya buka. 11.02. Klik. Oke. Expor 13. Hit. Expor 13. Expor 13. Expor 13. Saya paste ke order ini. Ini saya hapus saja. yang ada yang. Pes di sini. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Sudah. Kita lihat. Nah ini ada ya. 10. 10.4. Ya tadi kan 10.43. Ini 10.54. Yang lainnya akan saya lihat saja. Jadi hanya ada dua. Yang 10.43. 10.54. Terus selama tiga menit masing-masing. Lalu. Ini datang pertama tadi. 10.53. 10.43. Yang sekarang. Jaminin 11 lebih dua menit. Datang beberapa saat. Ya. Kemudian saya open new file. Lalu saya arahkan ke. Expor 13. Nah kita pilih yang. 10.54 tadi. Ya. Kemudian kita lihat. Nah. Nah kelihatan ya. Ini kalau saya per. Kecil yang satunya. Sebelumnya. Misalnya saya bikin side by side. Nah. Kelihatan di sini ya. Yang sebelah kirinya adalah yang. Tiga menit acak. Yang sebelah kanan yang. Yang tiga menit kita. Rapihkan. Nah disitu kelihatan. Ya kan. Pada saat acak ini ya. Ya ini. Kita gak bisa memilih. Apa itu dunia yang mana yang. Frekuensi yang mana yang akan dominan di bedan kita pada saat itu. Kita gak tahu. Tapi setelah kita ganti jadi 55 selama 3 menit tadi. Disini kelihatan. Yang terbesar di sini adalah 0,1. Ya kan. Yang lainnya ya. Kecil-kecil saja. Kita rapikan saja. Bahkan nanti kalau kita lakukan sel rutin. Ya ini bersih. Gak ada yang lainnya. Nah. Jadi pada saat itu kita bisa bilang bahwa frekuensi yang dominan di badan kita saat itu adalah 0,1 hertz. Jadi frekuensi yang dominan di badan kita saat itu adalah 0,1 hertz. Dibandingkan dengan ini yang acak. Apa saja. Begitu kan frekuensinya kan. Yang ini frekuensinya jauh lebih rapi. Lebih rapi. Ya kan. Nah ini hanya dengan satu ritme, ritme 55 saja. Bagaimana dengan ritme lainnya? Karena di dalam teori metode nafas ritme ini ada 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 10, 10, 15, 19, 20, sampai 30. Juga jika melihat pada mekanika ventilasi pada rasio 1 banding 2, 1 banding 3, 2 banding 1, 1 banding 1. Ini menjadi sangat banyak sekali. Nah inilah kemudian menjadi dasar dari teori nafas ritme. Di mana ritme-ritme ini ketika nafas kita diubah polanya secara tertentu, dia menghasilkan frekuensi tertentu. Dan hukum alam dari frekuensi adalah dia merambat pada medium. Dan dia akan menggetarkan frekuensi yang sama. Jadi kalau di dalam tubuh kita ada frekuensi lain dengan nilai 0,1 hertz, maka frekuensi yang dihasilkan dari ritme nafas kita akan bergetaran, akan bergetar, akan beresonansi dengan sel itu. Nah maka tinggal dicari nanti frekuensi-frekuensi dalam badan manusia itu sel-sel dalam badan manusia itu menghasilkan frekuensi-frekuensi apa saja. Dan kita bisa getarkan secara logis dengan cara mengatur satu ritme. Sehingga pada saat itu di dalam tubuh kita yang dominan hanya ritme yang itu saja. Nah kelihatan kan? Yang satu, kemudian ini yang dua. Yang satu ini kan acak. Saya ngomong, baca, dan sebagainya. Nah yang dua ini saya hanya bernafas dengan ritme 5-5 sama 3 menit saja. Tapi dia menghasilkan fluktuatif yang sangat kecil sekali. Ya memang masih ada karena durasinya tidak cukup. Tapi kalau kita lakukan 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, maka akan dihasilkan keteraturan. Akan dihasilkan keteraturan. Nah, jadi artinya apa? Artinya secara logis, metode nafas ritme ini mampu menunjukkan bahwa ritme nafas itu beneran menghasilkan frekuensi. Dan ketika Anda lakukan, maka ritme itu terjiah di badan kita. Memang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Maka dari itu harus pakai alat. Harus dikonversi pakai software-software yang disepakati. QBIOS ini dipakai di ratusan universitas. Dengan lebih dari seribu, nanti sudah tiga ribuan mungkin, jurnal yang menggunakan software QBIOS ini. Jadi secara kesohikan, ini sudah tidak perlu beragutan. Jadi ketika ada sebuah ritme nafas yang ketika dicoba, kemudian datanya dimasukkan ke dalam software ini, lalu terlihat grafiknya seperti ini, maka pertama Anda melakukan ritme itu dengan benar. Yang kedua, frekuensi ritme nafas itu terjadi di badan Anda. Jadi di badan Anda. Nah, maka jika dilakukan dengan durasi cukup, pada saat itu frekuensinya, ya itu di badan kita. Nah, konsep ini menjadi lebih logis, misalnya kita ingin kembangkan menjadi resonansi atau penyaluran ke luar badan manusia, karena segala sesuatu itu dilihat dari frekuensi, ya kita tinggal lihat saja, misalnya Anda ingin menyalurkan ke orang lain, lalu medium apa? Mediumnya misalnya bumi. Ya kita cari frekuensi bumi. Berapa frekuensi bumi? Lalu sesuaikan dengan frekuensi nafas. Lalu pasti jika frekuensi nafas Anda sama dengan frekuensi bumi, terjadi dengan resonansi. Kan begitu hukum alamnya, kan? Kalau sudah terjadi resonansi, maka saat ini, tubuh Anda memasakkan frekuensi sama dengan frekuensi bumi. Tinggal ditambahkan layar abstrak saja. Nah, itu nanti ada di pelajaran mengenai teknik meditasi tanggal 12 Maret yang akan data. Bagaimana kita membangun resonansi individual, bagaimana membangun resonansi komunal. Yang saya lakukan barusan dengan ritma 55 adalah resonansi individual. Jadi saya mengubah ritma nafas, sehingga menghasilkan frekuensi 0,1 Hz, lalu secara durasi tertentu, saya membiarkan frekuensi itu merambati tubuh saya. Dan dia secara hukum alam akan bergetar atau beresonansi pada frekuensi 0,1 Hz yang sama di tubuh saya. Nah, seperti itu. Seru ya? Jadi dari sini kelihatan. Nah, yang tadi ini fluktuatif sebelah kiri tadi, sekarang bisa sedikit lebih rapi. Kalau durasi ditambah, jauh lebih rapi lagi. Nah, juga ritma-ritma itu akan begitu cara kita pandangnya. Kalau kita pakai alat-alat yang bersesuaian, yang ada rujukan jurnalnya, software yang kita pakai juga yang ada rujukan jurnalnya, dan sebagainya, hasilnya akan soheh jika tekniknya benar. Nah, nanti ke depannya ada yang disebut dengan konsep sambungan frekuensi, di mana frekuensi itu sambung-sambungan nyambung. Maka dalam teori nafas ritma, yang disebut dengan sehat adalah ketika frekuensinya harmoni. Antara satu dengan yang lain. Sambung-sambungannya bagus. Yang disebut dengan sakit adalah ketika frekuensinya disharmoni, atau tidak harmoni. Maka kita bisa perbaiki. Dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan secara manual pada frekuensi-frekuensi tertentu, yang kemudian kita sambung-sambungkan. Nah, teori penyambungan ini, teori-teori pada ritma ini, kita pelajari secara intensif, dan bisa kita ukur. Oke, dulu ya. Kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gunung di sini, kita ketemu lagi di semataan yang akan datang.